Halo temen-temen semua, Laikul Fahri disini Turun ke bawah dikit Nah, zoom, oke, hai Laikul Fahri disini Sekarang aku lagi ada di event live streaming Azahir Di pondok pesantren Ayungaji Kedung Kebu, Karang Dada, Pekalongan Hari ini aku mau share setup kameraku nih Aku pake kamera wireless live streaming Jadi kameraku ini gak terikat kabel Kayak punya mas Edwin atau om Surya Aku bebas bergerak kemana aja Ngejar momen yang ada Sekarang mari kita bahas setup kameraku Kita kembali lagi ke sore ya Nah, kalo gini kan suasananya lebih tenang ya Disini aku pake kamera Sony A74 Dengan lensa 24-70 Kemudian untuk wirelessnya aku pake Holyland Pyro Edge Receivernya aku taruh di sebelah sana ya Ini aku jepitin aja kayak gini sih Untuk memudahkan framing disini aku pake monitor dari Portkey serinya LH7P Sebuah field monitor 7 inch Yang udah wireless dan fiturnya super melimpah Dia udah touchscreen dan built-in wireless kontrol kamera Jadi kalo kita mau pake nempel di kamera kayak gini Bisa Mau jauh dari kamera juga bisa sambil ngontrol kameranya Kita bisa kontrol kameranya seperti ganti ISO Shutter, Aperture Bahkan tekan tombol record Bisa langsung dari monitornya Unit yang aku dapet ini Femwarenya udah update Dan menunya cukup kekinian ya Touchscreennya juga sangat responsif Mirip kayak sentuh-sentuh pake HP Yang pertama disini ada 3D load Kalo temen-temen shoot pake S-lock Pake picture profile Bisa dimasukin aja color gradingnya disini ya Kemudian disini dia ada vertical extension Ada camera control Ini adalah daftar kamera yang bisa dikontrol Portkey LH7P Kemudian disebelahnya disini ada function button F1 aku taruh buat kamera record F2 nya buat image capture Atau screenshot gitu ya F3 nya aku pake buat guide Terus F4 nya aku taruh picking Kemudian disini ada function Menu-menunya ini banyak banget Yang kayaknya gak bisa aku cobain satu persatu Nanti videonya kelamaan Ada picking Zebra False color Luma waveform RGB waveform Audiometer Dan ini masih ada lagi nih Ini adalah list fitur yang dimiliki Portkey LH7P Kemudian untuk settingnya Disini ada setting untuk picture ya Warna, kontras, segala macem Display flip Kalo kalian mau riggingnya Macem-macem gitu Kemudian ada pilihan bahasa OSD transpiration Reset Gesture zooming Kita bisa zoom-zoom Terus juga disini ada live mode Lanjut ke sebelah kanan Disini ada sound config Untuk ngatur headset volume Kemudian lanjut disini ada Tab firmware Aku pake MOV OS Yang V1 Dan seterusnya nih Bobot monitornya enteng banget Cuman di 245 gram Jadi walaupun setupnya kayak gini Gak bikin tangan cepet pegel Untuk rignya cukup simple Kameranya aku pakein cage Dari small rig Kemudian pake top handle Dan monitornya aku tempelin di top handle Jadi buat low angle Kayak gini Enak banget Oh iya aku mau share dulu Apa aja sih yang kita dapet Dalam paket penjualan monitornya Ada safety box carrying case Jadi aman nih Kalau dibawa-bawa Terus kita udah dapet Screen protector MH2 mount Screen cleaning wipe Kabel HDMI Itu HDMI Dan dapet juga flash disk Yang super mungil Ya ampun Ini minimalis banget guys Yang aku suka dari monitor ini Dia tuh jauh lebih terang Daripada monitor Bawaan kamera Dan dia juga lebih gede Jadi enak Jadi enak kalau buat ngejar moment Gampang banget dapetnya Temen-temen ada yang suka Ngunjungin majelis solawat Kayak gini gak? Duduknya di depan ya Biar ke syuting Ya beginilah suasana Ketika live streaming Azahir Sekarang mari kita lanjut Bahas monitornya Di samping kiri kanan Dia ada threads per 4 inch Jadi enak banget Buat dimonting Fleksibel banget Terus untuk powernya Dia ada opsi pake DC Tapi kalau aku Lebih suka pake baterai NPF nya Dan disini port key Juga ngeluarin Ini guys Ini adalah Baterai BD1 Ini adalah NPF adapter Dia dual side NPF ya Jadi kita bisa Tempelin ke monitor Sambil sekalian Nempelin wireless Seperti ini Tinggal disnap aja Dan udah deh Dia bisa sambil Nyalain wireless Dan nyalain monitornya Bersamaan Kemudian sumber listriknya Cuman satu aja Dari DC ini Terus aku masukin ke Baterai NPF Atau temen-temen Kalau punya Baterai V-Mont Juga bisa ya Di bagian atas Dia ada tombol function ya F1 2 3 4 Kemudian disini Ada tombol Untuk ngelock Touchscreen nya Terus disini Ada push Untuk nyopot Baterai NPF ya Jadi kita Kesini Terus tarik Baterai nya Kemudian untuk On off nya Tipe geser nih Ketika hijau Berarti dia nyala Disini ada fan Untuk mengeluarkan panas Lanjut ke bagian bawah Disini ada Jack DC 7-24V Kemudian ada HDMI input Terus ada Jack Untuk audio monitoring USB untuk 3D LUT Thread 1.4 inch Dan HDMI out Untuk looping ya Monitor ini hanya makan daya 9W Gak usah khawatir Baterai nya pasti awet Dalam kondisi malam hari Kayak event konser Atau ya event azair Seperti ini Monitornya terang banget Cuman kalo temen-temen Mau pake pas event siang Di bawah terik matahari Dia juga ada Sunshade Yang dijual terpisah Cara pakenya Tinggal Klak klik Klak klik Snap snap Udah deh Walaupun di bawah panas matahari Gambarnya tetap terlihat jelas Brightness nya ada di Seribu needs Kontras rasio Seribu banding satu Udah asik banget sih Buat produksi profesional Ngomongin soal profesional Kalo temen-temen Gak pake buat live streaming Ada banyak fitur Yang kepake buat Video tapping Mungkin kalo banyak yang tertarik Kita bahas penggunaan Untuk produksi film Atau video klip ya Yang tertarik beli monitornya Bisa cek deskripsi di bawah Segitu aja video kali ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai ketemu di video-video selanjutnya